Pertama-tama, izinkan perkenalkan nama saya Abdul Aziz Bin Ibrahim Baswedan. Ahlan Rasa Ahlan selamat datang di satu tempat, mudah-mudahan tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan perjalanan ibu menyenangkan dan yang penting diluruskan sekarang adalah niat. Niat kita diluruskan sejak sekarang. Jadi saya biar pulang pakai namanya haji. Ada niat begitu? Benar ya, diluruskan ya. Kita niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ada keberangkatan menuju Jeddah dan menelanjut Madinah. Kemudian kita ke Mekah dan balik lagi ke Indonesia. Dan kali ini saya ditemenin oleh salah seorang tour leader kita. Mari silakan memperkenalkan diri Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Abdul Aziz Godal. Saya merasa ada suasana yang berbeda. Saya membimbing di label lain. Dengan membimbing di Aziziyah. Di Aziziyah ini saya merasa apa adanya. Ternyata apa yang mereka sampaikan. Begitu juga yang kami sampaikan di Soskenal. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Dengan Bapak siapa, Pak? Haji Sukrianto. Bapak Haji? Sukrianto. Ya, ini sangat mengapresiasi pekerjaannya Abah. Yang terus-terusan dapat itu juga kami berdoa. Sebab kita berangkat dan bersabar. Ini manisnya sabar. Subhanallah. Manisnya sabar. Jadi, kalau berawal dari ada rintangan. Mungkin berakhir dengan mulis. Kebahagiaan ya. Masya Allah. Dengan hati yang tulus. Saya ikhlas karena Allah. Tidak ada unsur apa-apa lain karena Allah. Masya Allah. Saya ditemani dengan salah seorang. Mari kita berkenalan dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Komara. Bapak? Komara. Komara. Masya Allah. Kenal sama Al-Azija, jalannya seperti apa, Bapak? Kenalnya jadi keluarga kami memang pengguna travel ini, Pak Haji. Masya Allah Al-Azija. Melalui Pak Al-Azija ya. Melalui Pak Alan itu. Iya, iya, iya. Dan dari Cirebon. Beribadah umroh. Melalui travel Aziziyah saja. Karena memang yang saya rasakan bukan kata orang lain ini. Dan yang saya rasakan sendiri itu pelayannya sangat luar biasa. Mari kita berkenalan dengan beliau, dengan ibu siapapun. Oh, saya dari, dengan ibu Yeni Haku. Ibu Yeni, dari daerah? Dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Dari Palu, Masya Allah. Lihat dulu. Saya, saya, saya rasakan pertama-tama saya perkenalkan, saya ini mu'alaf. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Wahai saudara-saudaraku seiman, khususnya yang seiman dari lahir. Ini menunjukkan seorang mu'alaf. Beliau dengan kegigihannya, seorang pegawai negeri. Begitu beliau pensiun, langsung melaksanakan ibadah umroh. Melihat baik Tullah. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik La sarika Laka labbaik Innal hamdah Wa ni'matah Laka wal murk La sarika La sarika La sarika Labbaik Labbaik Allahumma labbaik Labbaik La sarika Laka labbaik Innal hamdah Innal hamdah Wa ni'matah La ni'matah La kawal murk La sarika Labbaik La sarika Mudah-mudahan kurang lebihnya selama perjalanan ini kami pertama-tama mohon maaf. Karena tidak ada kesempurnaan bagi kami Untuk memberikan yang terbaik Padahal kami sudah merencanakan dengan yang terbaik Itu pun belum tentu sempurna Karena kesempurnaan adalah milik Milik Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu sekalian saya senang sekali Melihat Bapak ibu Antusias Mudah-mudahan satu hal yang kami harapkan Selain Bapak ibu mendoakan dirinya Mendoakan keluarganya Mendoakan seluruh kerabat Jangan lupa saya nitip Mohon didoakan juga Al-Aziziyah ini Agar tetap istiqomah Keberatan? Insya Allah ya Tolong doakan di depan Kaabah Atau di tempat-tempat yang mustajab Bahwa kami pun juga perlu didoakan Kami menjalankan amanah ini Tamu Allah Itu penuh dengan ujian Penuh dengan cobaan Ya Tapi tidak mungkin Kalau tidak pertolongan Bapak ibu sekalian Ikut mendoakan Kami akan eksis Jangan sampai Al-Aziziyah Tahun depan sudah tidak ada namanya lagi Ya Tapi bagi orang yang beriman untuk ibadah Uang itu bukan penilaian Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Berapapun kalau kita mampu Bismillah Betul tidak? Betul Kalau kita menghargai ibadah Menghargai Allah Itu berarti kita ini terlalu ringan Terlalu murah Tapi kami dalam memberikan Pembiayaan Kami tidak asal-asalan Tidak sekedar Al-Aziziyah Dijual berapapun Pasti dipeli orang juga Tapi kami tidak mau Niat kami Ikhlas Kalau saya bisa membawa Para tamu Allah Dan bisa memberikan Pelayanan yang bagus Insya Allah Allah akan ganti Yang mudah-mudahan Lebih dari yang saya harapkan sendiri Al-Aziziyah Berkah Al-Aziziyah Berkah Al-Aziziyah Berkah Alhamdulillah Takbir Alhamdulillah